Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Xion pun akhirnya tiba di dunia dewa kuno Di sana terdapat bangunan megah baru Sampai ketika Xion masuk ke dalam Banyak sekali orang yang menundukkan kepala Yang mana hal ini membuat Xion iri Ia pun juga melihat ada patung emas Xion yang berdiri dengan gagahnya Sampai ketika setelah memasuki Xiaomensan Tiba-tiba Jailin pun muncul Berserta Kinlin pun juga ikut muncul Dan Xion pun berganti Guru, apakah ini benar-benar kau? Tapi sudah lama sekali Aku merindukanmu sebagai seorang guru Ucap Xion dan sambil berlutut Ia menundukkan kepalanya Dan menangkupkan kedua tinjunya Detik berikutnya Yalaupun tertawa terbahak-bahak Ketika ia melihat adegan ini Dan dia segera membantu Xion yang sedang berlutut Untuk berdiri Jelas, Yalaupun sebenarnya tidak senang Jika Xion malah bertukuk lutut di hadapannya Apalagi sekarang momonya sedang bahagia Kemudian, Xion yang sudah berdiri pun Mulai mengangkat kepalanya Dia pelan memperhatikan sekeliling Dan ternyata Mata semua orang sudah terfokus pada dirinya Hal ini tentunya membuat Xion sedikit malu Dan segera dia pun kembali menegakkan dirinya Namun, pada saat ini Horat Xion pun tiba-tiba meningkat secara drastis Dan itu adalah peringatan baginya Untuk menerobos ke langkah keempat Tapi, jika demikian Apakah ini artinya Xion akan menjadi lebih kuat? Sekarang, mata Xion pun menunjukkan emosi Serta tekat yang membara Lalu, pada saat yang sama Hati Xion juga bergetar hebat Karena, ia terlalu senang Sementara itu Semua orang yang berdiri di papilion Tidak bisa merasakan perubahan dari aura Xion Karena, kekuatannya memang terlalu kuat Bagi mereka Kekuatan Xion saat ini sudah seperti dewa Dan mereka tidak dapat menandinginya Bahkan, jika mereka melihat ke atas Hanya sosok Yueli yang menatap Xion dengan penuh kejutan Akan tetapi, sama seperti Xion Yueli tidak menyangka Bahwa, ayahnya akan tiba-tiba Menerobos dalam situasi seperti ini Namun, nyatanya Xion sendiri merasa Bahwa, ini adalah keberuntungan Yang diberikan kepadanya Oleh semua orang di tim Palace Tetapi, Xion tidak berpikir Bahwa dia akan langsung menerobos Ke langkah keempat Tampaknya, setelah menerobos Renak Kaisar keabadian Xion telah menyadari Bahwa, meningkatkan kekuatannya Tidak lagi membutuhkan vitalitas yang sangat besar Seperti sebelumnya Itu, hanya perlu satu hentakan kuat Agar ia berhasil Dalam kultipasi keabadian Yang paling utama adalah Hal keberuntungan seseorang Itu, sangat mempengaruhi perubahannya Dan yang kedua Adalah keadaan pikirannya sendiri Nyatanya, tingkat keberuntungan Xion terlalu tinggi Jadi, yang mencegah Xion untuk meningkatkan kekuatannya sekarang adalah Keadaan pikiran Xion yang tidak cukup kuat saat ini Maka dari itu Dia butuh sesuatu Untuk mendukung keberuntungannya yang kuat ini Adapun keinginan dan keadaan pikiran Keduanya memang terlihat sederhana Tetapi sebenarnya Itu lebih sulit Untuk dikembangkan daripada dibayangkan Karena jelas Tidak bisa dibayangkan sama sekali Ketika Xion melihat Wajah-wajah yang dikenalnya saat ini Hatinya bahkan lebih bersemangat Daripada karena efek terobosannya Meski Masih banyak orang yang belum sepenuhnya berkumpul Tapi sebenarnya Memang cukup sulit untuk mengumpulkan orang Sebanyak mungkin Di dunia yang dilanda perang saat ini Biarkan gurumu ini Melihat tingkatan apa yang sudah kamu capai sekarang Mari Kita bicarakan dengan hati-hati Ucap Yolo sambil tersenyum kepada Xion Sedangkan untuk penampilannya Dia telah berubah dari seorang lelaki tua Menjadi lelaki pemuda tampan Namun Meskipun Yolo sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Xion Dia sebenarnya sudah berlatih keras seperti yang lainnya Dan tanpa ada yang mengetahuinya Perjuangan Yolo untuk sampai pada titik ini Sudah sangat luar biasa Jika kamu terus bergerak maju Aku yakin Kamu akan mencapai tingkatan tertinggi Dengan sangat cepat Ucap Yolo kembali Xion pun langsung tersenyum dan mengangguk Di sisi lain Halaman papilun yang mereka tinggali ini Sangatlah besar Dan semua orang duduk sambil bencegkrama Adapun surar dan wanita lainnya Mereka masuk ke dalam Dan sibuk menyiapkan makanan ringan Untuk semua orang Suasananya Sangat hidup dan benar-benar menenangkan Dan juga Wajah Xion sudah lama tidak dipenuhi dengan senyuman tulus Tentu saja Bukan hanya Xion yang merasa bahagia Tetapi Seluruh tempat di sini Dipenuhi dengan canda tawa Sepertinya Hanya pada saat inilah Tubuh dan pikiran semua orang Bisa benar-benar relax Semua orang yang ada di sini Meminum anggur yang berkualitas Mereka Memakan makanan ringan yang enak dan lejat Dan berbicara sepanjang malam Tentu saja Hanggur dan cerita Selalu menjadi pasangan yang sempurna Dalam setiap perkumpulan Setelah beberapa hari Kegembiraan di papilun itu pun Berangsur-angsur merada Di bawah kepemimpinan Jinghui, Xiao Zhan dan yang lainnya Telah menghilang Dan mereka Akhirnya memiliki kesempatan Untuk keluar bermain Tentu Mereka tidak akan melewatkan Kesempatan seperti itu Meski mereka dengan ramah Mengundang Xiao Zhan Jelas Bahwa Xiao Zhan Tidak bisa keluar dalam situasi ini Dengan tiba-tiba Karena Jika dia melakukannya Yang ada Xiao Zhan akan dipandang buruk Oleh semua orang Dan rasa hormat mereka Juga pasti Tidak akan berkurang Bahkan Semua istrinya Yang sudah lama Tidak bertemu dengannya Tentu saja Tidak akan menunjukkan Belas kasihan Kepadanya Ada pun yang lainnya Mereka semua Tidak tinggal di papilun Terlalu lama Dan memilih Untuk berjalan-jalan Pada saat ini Setelah banyaknya Orang yang membangun Dunia Dewa Kuno Sampai mampu Membuatnya berkembang pesat Dunia Dewa Kuno pun Secara alami Menjadi lebih menarik Dan suasananya Benar-benar menenangkan Namun Tempat yang paling populer Di dunia Dewa Kuno Adalah Arena Pertarungan Dewa Dan disana Ada semburan suara-suara Setiap harinya Itu karena Akan ada hadiah Yang berbeda-beda Setiap hari Dan menarik Semua orang Untuk bergabung Dan setiap orang Yang beruntung Akan dapat memenangkan Hadiah dalam Pertempuran Selain itu Di dunia Dewa Kuno Juga terdapat Arena Lelang Yang sangat besar Selama ada manusia Mesti akan ada Transaksi yang luar biasa Tentu saja Bagi dunia sensi Ini juga merupakan Siklus hidup yang baik Dan mengurangi Pasar yang kacau Dapat menghindari Beberapa keluhan Serta Pertangkaran pribadi Namun Dunia Dewa Kuno Masih kekurangan tempat Untuk berkultipasi Misalnya Di aliansi Dewa Abadi Sebelumnya Ilusi yang ditinggalkan Oleh Shayan Dapat membantu Semua orang Untuk meningkatkan Kekuatan mereka Lebih cepat Dan pada saat yang sama Itu juga akan menjadi Tingkat daya Sain yang tinggi Hanya ketika Ada kompetisi Maka akan ada Kultipator yang Lebih kuat Pada saat ini Setelah beberapa Waktu berlalu Wajah Shayan pun Menjadi pucat Dan ada Semburan tawa Dari papiliun Dari sekian banyak Orang yang sedang Bersuka cita Hanya Shayan yang duduk Di kursi goyang Dengan wajah murung Sambil berjemur Di bawah sinar matahari Tapi Meskipun begitu Ada pandangan Hampa di wajahnya Sepertinya Ia sudah Kalah pemilu Tetapi sekarang Ke enam Anggota keluarganya Yaitu Sun Er Chai Ling King Ling Xiao Qi Jenny Dan King Mo Er Semuanya berkumpul Di sini Mereka Terus mengobrol Layaknya Ibu-ibu Arisan Ada pun Apa yang sedang Shayan alami Dan pikirkan Hanya dia sendiri Yang tahu Tapi Bagaimanapun Keadaannya Dia juga seorang Kaisar Keabadian Dan dia Bisa pulih Dengan sedikit Pengisian energi Saja Sementara Shayan sedang Menikmati Momen santai ini Di dalam Lamonannya Muncul Cahaya biru Yang berkedap Kedip manja Dan Shayan pun Langsung terkejut Karena Kemunculannya Detik berikutnya Shayan pun Kembali Tersadar Dan akhirnya Sebuah cahaya Berkedip Di telapak Tangannya Lalu Sebuah Giyok biru Juga muncul Di tangannya Itu Membuat Shayan sangat Keringat Dengan Domen Dewa Kekacauan Yang muncul Di dalam Benaknya Setelah Ia kembali Dari sana Jika saja Dia tidak mendapatkan Giyok biru ini Shayan masih Merasa Bahwa Meskipun Semua orang Yang terjadi Di sana Adalah Nyata Dia masih Merasa Sedikit Sulit Mempartayainya Dan Perasaan ragu Selalu Muncul Di dalam Hatinya Kemudian Shayan pun Tiba-tiba Berdiri Dan Berjalan Memasuki Sebuah Ruangan Namun Tentunya Dia dengan Cepat Mengambil Tindakan Pencegahan Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Memasuki Ruangannya Itu Selama Dia Ada Di Dalam Sana Itu Karena Jika Shayan sudah Masuk Kedalam Domain Kekacauan Seperti Terakhir Kali Dia Hanya Bisa Merasakan Keberadaan Kesadarannya Sendiri Tapi Tidak Bisa Merasakan Tubuh Fisiknya Dan Akibatnya Shayan Tidak Akan Tau Apa Yang Akan Terjadi Di Luar Tentu Saja Meskipun Kekhawatirnya Ini Bisa Dibilang Terlalu Berlebihan Wilayah Yang Ia Tinggal Sekarang Adalah Dunia Dewa Kuno Apalagi Di Rumahnya Sendiri Shayan Tidak Perlu Khawatir Tentang Ini Tapi Memang Dia Tetap Harus Berhati Sambil Duduk Bersilah Di Tempat Tidur Shayan Pun Langsung Mengeluarkan Giyuk Biru Di Tangannya Lagi Dan Secara Bertahap Giyuk Biru Tersebut Menjadi Cahaya Biru Yang Menyilaukan Setelah Itu Shayan Menarik Nafas Dalam Dalam Dan Segera Kekuatan Jiwanya Pun Pelahan Menembus Kedalam Batu Giyuk Biru Itu Lalu Kemudian Jumlahnya Tidak Hanya Itu Jangan Juga Merasa Bahwa Tubuhnya Secara Paksa Ditarik Kedepan Dengan Kekuatan Yang Sangat Besar Dari Segi Sensasi Fisik Pada Awalnya Dia Bergerak Maju Dengan Cepat Untuk Beberapa Saat Lalu Barulah Ia Pun Bergegas Ke Atas Hal Ini Pun Membuat Merasa Pusing Dalam Keadaan Yang Kacau Ini Yang Tiba Tiba Merasakan Ada Sesuatu Yang Pokoh Di Bawah Kakinya Dan Ketika Dia Melihat Kebawah Dia Menyadari Bahwa Itu Adalah Sebuah Batu Dan Ada Angka 9 Tertulis Di Atasnya Setelah Beberapa Saat Kabut Biru Di Depannya Juga Dengan Cepat Menyebar Dan Akhirnya Jampun Kembali Lagi Datang Kedomain Dewa Kekacauan Ruangan Ini Masih Berupa Platform Melingkar Dengan 9 Platform Batu Berdiri Dan Sian Terletak Di Salah Satunya Di Depannya Si Nomor Satu Juga Berdiri Di Atas Platform Dan Ketika Menyadari Bahwa Ada Yang Datang Dia Langsung Berkata Oh Aku Tidak Menyangka Kamu Akan Menjadi Orang Yang Pertama Datang Kali Ini Ucap Nomor Satu Dengan Suara Yang Dalam Senior Terima Kasih Banyak Atas Bantuanmu Terakhir Kali Itu Benar-benar Menyelamatkan Hidupku Tenang Saja Aku Tidak Akan Pernah Melupakan Janji Kita Ucap Sian Sambil Menangkupkan Kedua Tinjunya Sudahlah Ambil Apa Yang Kamu Butuhkan Jangan Berterima Kasih Kepadaku Lalu Kamu Tidak Perlu Terlalu Sopan Jika Kita Sedang Berbicara Ucap Nomor Satu Dengan Santai Namun Apa Yang Membuat Sian Berhutang Kepadanya Adalah Bantuan Jayan Masih Merasa Sedikit Tidak Nyaman Di Antara Percakupan Mereka Dari Sebelah Papung Dengan Angka Tiga Pun Terukir Di Atasnya Sosok Biru Pun Muncul Dari Udara Tipis Dan Segera Setelah Itu Sosok Biru Lainnya Juga Mulai Bermunculan Hingga Pada Akhirnya Tidak Ada Satu Dari Sembilan Papung Yang Kosong Baiklah Kalian Semua Sudah Berkumpul Jadi Mari Kita Mulai Ucap Nomor Satu Dengan Perlahan Dan Tampaknya Sosok Ini Memimpin Situasi Keseluruhannya Semua Orang Tahu Aturannya Dengan Sangat Baik Jadi Sebelum Dipersilahkan Semua Orang Tetap Diam Pada Awalnya Cilen Bertanya Tanya Apa Tujuan Mereka Berkumpul Disini Dan Apa Yang Disebut Permulaan Akan Tetapi Ia memilih Untuk Tidak Mengatakan Kepada Mereka Karena Pasti Akan Membuat Kecurigaan Bahan Untuk Pedang Langit Merah Telah Diterima Tetapi Kesulitannya Tidak Rendah Aku Membutuhkan Waktu 100 Tahun Untuk Menempa Pedang Ini Ucap Nomor Lapan Yang Berada Di Samping Syoyan Aku Cukup Setuju Dengan Masalah Itu Tapi Aku Pikir Hal-hal Yang Berlimpah Seperti Itu Sebaiknya Dipercayakan Kepada Orang Yang Tepat Ucap Nomor Satu Sambil Melirik Nomor Tiga Apakah Benar Seperti Itu Kalau Begitu Terima Kasih Banyak Aku Merasa Tersenyum Dan Sangat Senang Ucap Si Nomor Tiga Sambil Tersenyum Sementara Itu John Hanya Mendengarkan Akan Tetapi Dia Berhasil Memahami Sedikit Apa Yang Sedang Mereka Katakan Satu Sama Lain Namun Tampaknya Transaksi Atau Pembicaraan Diantara Mereka Harus Melalui Satu Tangan Sebelum Dapat Dialihkan Ke Pihak Lain Jadi Tidak Ada Keraguan Tentang Status Nomor Satu Disini Tapi Jika Demikian Semua Informasi Ini Akan Melewati Satu Tangan John Tidak Bisa Melakukan Banyak Pertanyaan Tentang Pengajaran Dan Penelitian Mereka Kemunculan Mereka Disini Itu Pasti Layak Untuk Dipikirkan Dan Dijaga Tentu Saja John Hanya Bisa Menduga Bahwa Pemikiran Seperti Itu Tidak Bisa Diungkapkan Sedikitpun Meski Hanya Percakapan Sederhana John Bisa Merasakan Bahwa Kekuatan Mereka Sangat Mengerikan Dan Mungkin Lebih Kuat Dari Yang Dia Bayangkan Kemudian Tentang Dari Mana Asal Mereka Apakah Itu Manusia Atau Binatang Atau Keberadaan Lain Di Luar Pemikiran Siapapun Di Bawah Penampilan Biru Seperti Ini Tidak Ada Cara Untuk Mengetahuinya Apakah Ada Yang Lain Jika Tidak Aku Akan Pergi Ucap Nomor Dua Yang Tiba Berbicara Lantang Dan Syoyan Pun Ingat Bahwa Ketika Dia Pertama Kali Datang Kesini Si Nomor Dua Sepertinya Sedang Terburu Buru Untuk Pergi Dan Dia Tampaknya Tidak Banyak Berkomunikasi Dengan Yang Lainnya Jangan Terburu Buru Tunggu Sampai Semua Orang Membagikan Informasi Terlebih Dahulu Aku Pikir Kamu Akan Tertarik Jika Kamu Sudah Mendengarkan Semuanya Ucap Si Nomor Satu Dengan Perlahan Detik Berikutnya Nomor Dua Pun Hanya Bisa Diam Tanpa Menjawab Konflik Antar Dunia Menjadi Semakin Intens Dan Sejauh Ini Dua Dunia Yang Datang Untuk Memprovokasi Mereka Telah Disingkirkan Aku Khawatir Jika Ini Terus Dibiarkan Keseimbangan Dunia Akan Terganggu Ucap Nomor Satu Setau Sudah Berkali-kali Dunia Mulai Bertingkah Aneh Dan Sepertinya Belakangan Ini Sangat Tidak Nyaman Dengan Status Ku Lebih Tempatnya Tampaknya Ada Ucap Si Nomor Dua Dengan Perlahan Di Sisi Lain Sean Terkejut Setelah Mendengar Ini Jelas Nomor Dua Ini Berasal Dari Dunia Lain Tapi Yang Membuat Sean Terkejut Adalah Ternyata Tidak Hanya Dunia Senshi Yang Telah Menghadapi Masalah Invasi Tetapi Dunia Lain Juga Mengalami Masalah Yang Sarupa Memang Benar Beberapa Tatanan Dunianya Sudah Runtuh Dan Sumber Dayanya Juga Menjadi Tidak Seimbang Seperti Yang Dikatakan Oleh Mu Kekacauan Baru Saja Dimulai Dan Semua Dunia Tidak Akan Bisa Menghindarinya Ucap Nomor Satu Yang Menambahkan Jika Seperti Itu Apakah Bahkan Dunia Dewa Sembilan Langit Juga Akan Menghadapi Masalah Invasi Yang Menjelar Ini Tanya Si Nomor Tiga Yang Tampaknya Masih Santai Dengan Permasalahan Yang Sedang Dibahas Ini Apakah Kamu Bodoh Atau Memang Sedang Berpura-pura Menjadi Orang Bodoh Di Saat Kekacauan Melanda Tidak Ada Dunia Yang Kebal Terhadap Apapun Ucap Si Nomor Dua Dengan Tegas Dan Mulai Menunjuk Si Nomor Tiga Adapun Sian Dia Akhirnya Mengetahui Tentang Dunia Baru Yang Disebut Dunia Dewa Sembilan Langit Dan Nama Dan Informasi Yang Diberikan Oleh Nomor Tiga Dia Merasa Bahwa Dunia Dewa Sembilan Langit Ini Pastinya Sangat Kuat Hey Tenanglah Kalau Begitu Sekarang Giliranku Sepertinya Masing-masing Dari Kita Perlu Berbagi Informasi Aku Tidak Tahu Terlalu Banyak Jadi Aku Akan Membicarkannya Secara Singkat Ucap Si Nomor Tiga Sambil Melihat Kesekitar Sejauh Yang Aku Tahu Dunia Pegunungan Dan Lautan Terbagi Menjadi Dua Paksi Yaitu Paksi Naga Dan Paksi Binatang Tapi Sepertinya Ada Kontradiksi Yang Kecah Di Antara Mereka Ucap Nomor Tiga Kembali Sementara Itu Dunia Dewa Iblis Kuno Telah Lama Berada Di Dalam Kekacauan Maka Dari Itu Berbagi Instrumen Dan Harta Yang Sangat Kelimpah Telah Muncul Di Sana Sampai Akhirnya Dunia Taisu Pun Melancarkan Invasi Terhadap Dunia Sensi Ucap Si Nomor Tiga Tapi Kemajuan Saat Ini Sepertinya Tidak Berjalan Mulus Apalagi Setelah Aku Mendengar Bahwa Di Dunia Sensi Sosok Sang Dewa Tertunggi Yang Mereka Agungkan Telah Kembali Jika Demikian Aku Pikir Selanjutnya Dunia Taisu Akan Berada Dalam Situasi Yang Sangat Sulit Ucap Nomor Tiga Kembali Di Atas Padalah Beberapa Informasi Yang Aku Tahu Namun Itu Belum Tentu Kurat Jadi Dengarkan Saja Dan Kalian Bisa Mempertimbangkannya Lagi Selain Itu Aku Ingin Mempercayakan Kepada Kalian Dalam Memurnikan Ramuan Untuk Ku Ucap Si Nomor Tiga Aku Akan Menyediakan Semua Bahan Obat Yang Dibutuhkan Untuk Memurnikan Dengan Sukses Terima Kasih Banyak Dan Maaf Jika Aku Juga Hanya Bisa Menukar Informasi Yang Tidak Setara Ucap Si Nomor Tiga Yang Akhirnya Menutup Sesi Pidatonya Si Nomor Tiga Sudah Menyebutkan Empat Dunia Sekaligus Yang Terpenting Adalah Pada Bagian Awalnya Yang Mana Ia Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Tahu Banyak Namun Jika Informasi Ini Saja Bisa Disebut Tidak Terlalu Banyak Maka Informasi Yang Sion Miliki Pastinya Lebih Sedikit Sion Benar-benar Tidak Tahu Apa-apa Tentang Dunia Selain Dunia Sensi Dan Juga Beberapa Berita Yang Dia Dapatkan Bahkan Semuanya Mungkin Berasal Dari Sini Jelas Dalam Rahasia Dunia Sensi Saja Yang Belum Sepenuhnya Tahu Yang Padahal Dia Merupakan Rekarnasi Dari Sang Dibagikan Jadi Semuanya Mahapkan Naku Ucap Nomor Empat Dengan Perlahan Dan Mengangkat Alisnya Dia Masih Memikirkan Bagaimana Menjawabnya Dan Sekarang Dia Menemukan Cara Untuk Menghadapinya Dengan Adanya Fakta Bahwa Memilih Untuk Tidak Berbagi Adalah Hal Yang Paling Menguntungkan Tapi Tentu Saja Dan Mungkin Tidak Mendapatkan Bantuan Jika Dia Memilih Untuk Tetap Terdiam Sepanjang Waktu Bahkan Dapat Dikatakan Bahwa Kepercayaan Pada Setiap Kata-kata Mereka Adalah Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Shoyan Singkatnya Shoyan Merasa Bahwa Masing-masing Dari Delapan Orang Disini Benar-benar Sudah Lebih Unggul Darinya Seperti Yang Dikatakan Oleh Sin Nomor Tiga Dunia Pegunungan Dan Lautan Terbagi Menjadi Dua Paksi Tidak Hanya Vaksi Naga Dan Binatang Suci Sedang Merekrut Orang-orang Kuat Untuk Bergabung Dan Mereka Tidak Terbatas Pada Ras Tentu Saja Selain Itu Warisan Dewan Naga Kuno Yaitu Tujuh Binatang Naga Juga Muncul Di Dunia Pegunungan Dan Lautan Ucap Sin Nomor Tiga Kemudian Dari Warisan Klin Naga Kuno King Suan Naga Raksasa Dan Naga Berkepala Tiga Bermata Es Semuanya Telah Menyebabkan Gelombang Energi Yang Cukup Besar Di Dunia Pegunungan Dan Lautan Sehingga Sejumlah Besar Orang Pun Pergi Kesana Untuk Mencoba Mendapatkan Warisan Mereka Ucap Nomor Tiga Kembali Setelah Mendengarkan Apa Yang Dia Katakan Sian Pun Akhirnya Mengerti Lebih Jelas Dari Nomor Tiga Ini Tetapi Jika Selama Ini Nomor Tiga Seharusnya Berasal Dari Dunia Pegunungan Dan Lautan Pada Saat Mereka Berbicara Jat Belum Bersua Untuk Mengingat Percakapan Ini Di Dalam Hatinya Dan Pada Saat Yang Sama Dia Juga Menganalisis Identitas Mereka Serta Dunia Tempat Mereka Berada Dunia Yang Bisa Diperhatikan Adalah Dunia Tesu Meskipun Mereka Selalu Menyerang Itu Tidak Menimbulkan Ancaman Nyata Bagi Dunia Sensi Untuk Saat Ini Lalu Dibandingkan Dengan Dunia Tesu Untuk Keabadian Masalah Internal Dan Eksternal Adalah Perbedaan Terbesar Ucap Nomor Enam Selain Itu Di Antara Mereka Ada Yang Lemah Ada Pihak Yang Bernama Pasukan Kuil Langit Mereka Sendiri Sudah Dipastikan Bahwa Tidak Menimbulkan Ancaman Apapun Tapi Ada Eksitensi Lain Si Nomor Enam Juga Datang Dari Dunia Sensi Sebelumnya Si Nomor Tiga Sudah Mengungkapkannya Dan Dia Jelas Tidak Menyembunyikannya Jadi Dia pun Langsung Menjelaskan Situasi Dunia Sensi Saat Ini Namun Berita Ini Adalah Rahasia Utama Bagi Dunia Sensi Saat Ini Shoyan Pun Sedikit Mengurutkan Dahinya Saat Mendengarkan Ini Bagaimanapun Juga Identitas Mereka Tidak Informasi Dunia Sensi Adapun Siapakah Identitas Sosok Nomor Enam Ini Dan Juga Memikirkan Dari Cara Dia Menjelaskannya Namun Sejauh Ini Tidak Ada Petunjuk Yang Berguna Untuk Menganalisis Identitas Tidak Hanya Itu Kemungkinan Apa Yang Dimiliki Oleh Si Nomor Enam Sehingga Membuatnya Menjadi Salah Satu Dari Sembilan Sosok Ini Dan Dia Sudah Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Jadi Setelah Dia Memberikan Informasi Lingkungan Di Sekitarnya Pun Menjadi Hening Sejenak Dan Setelah Beberapa Saat Si Nomor Satu Pun Berbicara Perlahan Hey Nomor Enam Jika Kamu Menduga Bahwa Ada Bantuan Pada Salah Satu Dari Kami Dan Kamu Juga Tidak Menyembunyikannya Tapi Malah Langsung Mengklarifikasinya Tampaknya Ada Makna Yang Ingin Diungkapkan Dalam Rencana Sebelumnya Ucap Si Nomor Satu Jelas Tidak Ada Yang Menduga Bahwa Si Nomor Enam Ini Akan Dem-dem Melakukan Pergerakan Tanpa Menunggu Perintah Tentu Saja Jod pun Sangat Ingin Tahu Apa Jawabannya Dan Akhirnya Jod pun Mengerti Apa Yang Dimaksud Oleh Si Nomor Enam Ini Dan Cerita Pun Berakhir Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Terima kasih Yang Selalu Support Mimit Sampai 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 Terima kasih telah menonton!